Ilmu Ulat Sutra Jilid 22 Tanpa mengeluarkan gelang besar itu saja, Fuhyong Kun sudah mengenalinya sebagai Cibu Kim Hoan Chi. Hatinya tergetar. Tanpa disadari kakinya mundur satu langkah. Lu Chi tertawa dingin. Kau tentu masih kenal siapa diriku. Mana Soat Tian dari pingsan itu bentaknya lantang. Fuhyong Kun menggelengkan kepalanya dengan perasaan panik. Ah, aku, aku tidak tahu, tempo hari kau yang pergi mengejar Tian Leong Xiang Jin. Kalau kau tidak tahu, siapa lagi yang bisa mengetahuinya? Jawab Matt Lu Chi bersinar tajam. Apakah kau menyimpannya di dalam gua ini tanpa sadar Fuhyong Kun melirik ke dalam gua? Dia menggoyangkan tangannya dengan gugup. Bukan, bukan iya atau bukan, masuk saja ke dalam kita akan mengetahuinya kata Lu Chi sambil melangkah ke dalam. Fuhyong Kun menghalanginya dengan kalang kabut. Sepasang telapak tangannya menghantam ke depan. Gelang sebesar Lu Chi bergerak. Keduanya saling menyerang dan menghindar. Tidak sampai 13 jurus, Lu Chi sudah berhasil memuntir pergelangan tangan Fuhyong Kun. Budak cilik, aku sudah mengikuti sejak dari busun tadi. Aku sama sekali tidak menyadarinya. Dengan mengandalkan ilmu silatmu yang demikian rendah, kau berani melawan aku sindirnya tajam. Begitu ucapannya selesai, telapak tangan Lu Chi langsung menghantam punggung Fuhyong Kun sehingga gadis itu terpental sejauh dua depa. Tubuhnya segera berkelebat dan menyelingap ke dalam gua. Wanfei yang masih berendam di dalam gentong air panas. Matanya terpejam rapat dan napasnya kadang-kadang tersengal-sengal, kadang-kadang teratur. Lu Chi menatapnya dengan saksama. Keningnya berkerut ketat. Bocah belon ini, mengapa dia duduk di dalam gentong berisi air mendidih? Kalau dilihat dari tampangnya dia seperti tidak merasa kepanasan sedikitpun, apakah soat lian dari pingsan itu sudah termakan olehnya Lu Chi bertanya-tanya dalam hati. Dia masih menatap Wanfei yang dengan bingung, Fuhyong Kun menerjang masuk kembali ke dalam gua. Keluar bentak Lu Chi sambil menghantamkan telapak tangannya sekali lagi. Tubuh Fuhyong Kun tergetar hebat dan terpental keluar dari gua tersebut. Tapi dengan nekat, dia merangkak bangun dan maju lagi. Mengingat bahwa dia sudah kehilangan soat lian itu, dia sudah dapat membayangkan kalau dirinya akan disalahkan oleh Kaisar. Bukan saja jabatannya akan terlepas, bahkan nyawanya pun belum tentu dapat dipertahankan. Hatinya semakin panas. Amarah meluap di dadanya. Kekejian di alam jiwanya timbul seketika. Dia bersuit aneh dan tubuhnya melesat ke angkasa, sepasang tangannya menghantam ke arah ubun-ubun kepala Wanfei yang... Tepat pada saat itu, sepasang matuan Wanfei yang tiba-tiba terbelalak. Sepasang telapak tangannya terangkat ke atas. Plak tepat menyambut sepasang telapak Lu Chi, lalu tubuhnya mencelat keluar dari gentong air seketika itu juga. Telapak tangan kedua orang itu saling menekan, ternyata Lu Chi malah terhentak oleh tenagawan Wanfei yang sampai berjungkir balik lalu melayang turun ke tanah. Telapak tangan mereka pun terpisah. Tangan kanan Lu Chi bergerak. Gelang emasnya sudah tergenggam, di antara suara desingan yang memekakkan telinga, gelang itu meluncur menyerang bagian tubuh Wanfei yang... Urat penting pada tubuh Wanfei yang sudah tersambung kembali berkat bantuan Soat Lian, dan setelah berendam dalam air panas sekian lama, tenaga dalamnya juga sudah pulih kembali. Sepasang telapak tangannya mengincar dengan gencar. Suara angin menderu. Gelang emas Lu Chi tidak mempunyai kesempatan mendekatinya sama sekali. Oleh karena itu, Lu Chi semakin panik juga kemarahannya bertambah. Tubuhnya secara tiba-tiba terjungkir balik di tengah udara, sebuah demi sebuah gelang emas kecil meluncur saling susul menyusul membuka sebuah liang di antara kibasan telapak tangan Wanfei yang... Tubuhnya segera menerjang masuk ke tempat yang lowong dan gelangnya yang besar dihantam ke depan. Sepasang telapak tangan Wanfei yang dirangkapkan lalu bergeser ke samping. Dia menghindarkan diri dari gelang emas yang meluncur, lalu dia membalikan tubuhnya, sepasang telapak tangannya direnggangkan kemudian maju dua langkah dan secepat kilat menjetit gelalang besar tersebut. Lu Chi terkejut sekali. Tapi dia cukup gesit, tangan kanannya agak menekuk sedikit membentuk cakar harimau dan meluncur mengincar tenggorokan Wanfei yang... Anak muda itu menundukan kepalanya, mendadak telapak tangannya direnggangkan dan gelang besar pun terlepas dari jepitannya, lalu telapak tangannya seperti angin kencang menghantam dada Lu Chi. Sebetulnya dia hanya bermaksud menggetarkan tubuh Lu Chi agar menjauh darinya, tapi dia lupa pernah mempelajari salah satu dari Butong Leong Kiat yang terkenal, yaitu Pik Lek Chiang. Bukan saja tenaga dalamnya sudah pulih, malah kekuatannya berlipat ganda dibandingkan sebelumnya. Dapat dipastikan bahwa saat ini dia dapat menghancurkan sebuah bukit dengan mudah. Bahkan lebih dasyat dari ilmu telapak tangan yang dikuasai oleh Tian Leong Xiang Jin semasa jayanya. Isi perut dan dada Lu Chi tergetar hancur. Tubuhnya terpental jauh lalu menghantam dinding gua. Wanfei yang melihat keadaan itu langsung tertegun. Tanpa sadar dia termangu-mangu dan berulang kali menatap sepasang telapak tangannya sendiri. Tiba-tiba dia berteriak lantang, Fuku Onio, ilmu silatku sudah pulih kembali seperti dulu sambil berteriak, dia menerjang ke depan. Fuhyong kun justru sudah melihat bahwa ilmu silat Wanfei yang telah pulih kembali dan sedang bertarung melawan Lu Chi. Hatinya gembira sekaligus cemas. Dia mundur ke depan gua tapi tidak meninggalkan tempat tersebut. Dia takut terjadi perubahan pada diri Wanfei yang. Sekarang tiba-tiba Wanfei yang berteriak sambil menerjang keluar. Tanpa sadar dia mundur dua langkah. Wanfei yang lesat mendekati lalu memeluk bahunya kerat-kerat. Fuku Onio, kau lihat, aku sudah sembuh katanya penuh semangat. Tentu saja Fuhyong kun ikut gembira juga sedih. Dia menarik napas panjang. Wan to aku, syukurlah kau sudah sembuh. Hatiku menjadi lega sekarang, Wanfei yang memandanginya dengan tatapan penuh terima kasih. Baru saja dia ingin mengucapkan beberapa patah kata sebagai pernyataan hatinya. Fuhyong kun sudah menukas, aku, aku akan pergi sekarang Wanfei yang tertegun seketika. Mengapa kau harus pergi tanyanya seperti orang linglung? Kalau kau sudah membaca surat itu, kau tentu akan mengerti sendiri, surat. Surat apa Wanfei yang semakin tidak mengerti? Surat itu ada di atas tumpukan pakaianmu yang baru. Aku meletakannya di atas batu, kalau kau bermaksud mengatakan sesuatu, katakan saja langsung. Untuk apa harus menulis surat segala macam desak Wanfei yang? Fuhyong kun tertawa pahit. Lebih baik kau masuk ke dalam dan baka dulu surat itu. Nanti baru kita bicarakan hal lainnya. Baik. Aku akan masuk mengambil surat itu. Wanfei yang tidak lupa menambahkan kau tunggu sebentar di sini. Fuhyong kun menganggukan kepalanya. Matanya telah mengembangkan air mata. Wanfei yang membalikan tubuhnya dan masuk ke dalam gua. Air mati Fuhyong kun tak tertahankan lagi. Dia menangis tanpa suara surat yang dikatakan Fuhyong kun tidak ada di atas batu, tapi di dalam air. Pasti terbang terambus kibasan telapak tangan Wanfei yang dan luci ketika bertarung tadi. Cepat-cepat Wanfei yang mengambil surat itu. Dia membuka lipatannya dan langsung tertegun. Surat itu sudah luntur oleh air. Sama sekali tidak terbaca apa yang tertulis di atasnya. Fu Kou Nyo tanda seru sambil memanggil dia menerjang keluar dari dalam gua. Tapi Fuhyong kun sudah tidak terlihat lagi. Wanfei yang tidak habis pikir. Dia masih berteriak beberapa kali memanggil gadis itu, tapi meskipun tenggorokannya hampir kering, tetap saja tidak terdengar sahutan dari Fuhyong kun. Akhirnya Wanfei yang menerjang terus ke depan. Khasiat Soat Lian telah menyebar secara menyeluruh dalam jangka waktu tujuh minggu, yakni 49 hari. Dia berteriak memanggil dengan suara mengandung tenaga dalam yang tinggi. Tentu saja kumandang suaranya dapat terpancar sampai jauh. Mana mungkin Fuhyong kun tidak mendengarnya? Sebetulnya dia berada di antara rimbunan dedaunan dan ranting yang terletak tidak seberapa jauh dari gua tersebut. Dia tidak bergerak atau bersuara sedikitpun. Dia mendengar Wanfei yang berteriak memanggil namanya berulang kali, kemudian melesat melintas di depannya. Hampir saja dia tidak dapat menahan hatinya untuk memanggil pemuda itu, namun akhirnya dia mengeraskan hatinya juga. Dia memandang bayangan tubuh Wanfei yang menghilang di kejauhan. Tanpa dapat dibendung lagi, air matanya mengalir dengan deras tubuh Wanfei yang melesat seperti angin. Sebentar saja dia sudah berlari kurang lebih 10 li. Tentu saja sepanjang jalan dia tidak berhasil menemukan jejak Fuhyong kun. Dia berlari lagi sejauh setengah li. Akhirnya dia menghentikan kakinya. Baru saja dia membalikan tubuhnya untuk kembali, telinganya mendengar suara teriakan dan benturan senjata orang yang sedang bertarung. Pikirannya tergerak. Dia langsung melesat ke arah sumber suara tadi. Sampai saat ini, dia masih juga belum sadar bahwa dengan mengandalkan ilmu gintangnya sekarang, apabila Fuhyong kun juga mengambil jalan yang sama, tidak mungkin belum terkejar olehnya. Meskipun dia belum tahu soat lian yang dimakannya adalah tumbuhan langka yang hanya berbunga seribu tahun sekali dan sangat berhasiat, Tapi karena ilmunya pulih dalam waktu sedemikian singkat, malah dia sebenarnya masih belum bisa menerima kenyataan ini. Hanya beberapa kali loncat, dia sudah mencapai tempat terjadinya pertarungan. Di sana ada empat orang, tapi yang bertarung hanya tiga orang. Salah satu dari ketiga orang itu dikenalnya dengan baik. Orang itu bukan Fuhyong kun yang sedang dicarinya, tetapi Kuan Tiong Liu, yang bergabung melawan Kuan Tiong Liu adalah Hak Pai Suhuang Mo. Boleh dibilang mereka bertarung dengan main-main. Keduanya hanya menggunakan tangan kosong. Tidak membawa senjata apapun. Kuan Tiong Liu menggerakkan pedangnya dengan gencar. Tetapi bukan saja dia tidak sanggup melukai Hak Pai Suhuang Mo, malah beberapa kali tangannya tertangkap dan terpelintir sampai jatuh bergulingan di tanah. Tampaknya Hak Pai Suhuang Mo masih belum berminat membunuhnya. Kera, turun tangan mereka masih diperhitungkan baik-baik. Yeipe Isa yang berdiri di samping tidak hentinya berteriak agar mereka menghentikan pertarungan itu. Hak Pai Suhuang Mo tidak memedulikannya. Sedangkan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan mengandalkan kepandainya yang cetek itu, dia tidak mungkin dapat membantu banyak kepada Kuan Tiong Liu. Bukannya dia tidak mencoba, tapi hanya dalam sekali geberak, dia sudah terdesak mundur oleh Hak Pai Suhuang Mo. Rambut Kuan Tiong Liu yang biasanya terikat rapi sudah terlepas dari riap-riapan. Pakainya koyak tidak keruan. Juga kotor oleh tanah dan debu. Tampangnya mengenaskan sekali. Namun dia masih mengatupkan mulutnya rapat-rapat. Dia tidak memohon ampun atau meratap kesakitan. Dia hanya mengertakan giginya erat-erat dan memberi perlawanan sebisanya. Wan Tiong yang memerhatikan sekian lama dari sudut jalan, tidak dapat menahan dirinya lagi. Dia berteriak lantang dan melesat ke depan. Suara teriakannya bagai guru yang menggelegar di atas langit. Hati keempat orang itu sampai tergetar serentak. Tanpa sadar orang-orang yang sedang bertarung menghentikan gerakannya seketika. Wan Fe Yang melayang turun tepat di tengah-tengah Kuan Tiong Liu dan Hak Pai Suhuang Mo. Kau rupanya melihat yang datang adalah Wan Fe Yang, Kuan Tiong Liu tertegun di tempat. Siapa kau bentah He Mo Chian dengan mata mendelik? Apakah kau kaki tangan manusia Shikuan ini tanya Pet Mo Chian? Bu Ampua bernama Wan Fe Yang. Hanya kebetulan lewat di tempat ini, kalau hanya kebetulan lewat, teruskan saja perjalananmu. Jangan ikut campur urusan kami, kata He Mo Chian masih dengan lagak garang. Sinar Matu Wan Fe Yang berputar ke sekeliling. Kalian berdua ciampu menghina dua anak muda dengan kera demikian, apakah tidak takut akan menjadi bahan tertawaan teman-teman dunia Kang Ho Pek Mo Chian tertawa dingin? Tahukah kau siapa adanya budak perempuan itu? Dia adalah murid kami. Bo Chia Shikuan ini bukan saja merayunya agar bersedia melarikan diri bersama-sama, dia malah memujuknya untuk mencuri ilmu pusaka perguruan kami. Coba kami beri keadilan, apa yang harus kami lakukan terhadap kedua bocah itu Wan Fe Yang terpana mendengar keterangan itu. Sesaat kemudian dia menoleh kepada Kuan Tiong Liu. Kuan Heng, apabila yang dikatakan kedua ciampu ini benar adanya, maka engkau lah yang bersalah. Kuan Tiong Liu merasa rada malu, tapi pada dasarnya dia memang orang yang keras kepala. Dia masih berusaha untuk mungkir. Siapa yang salah dan siapa yang benar, sulit dijelaskan dalam waktu ini. Aku orang Shikuan tidak berminat banyak bicara kuanto aku tanda seru Yipe Isa seperti mengatakan sesuatu, tapi kemudian dibatalkannya. Kau tidak perlu takut. Paling banter kita mati bersama di sini kata Kuan Tiong Liu menghiburnya. Kalau begitu, Lohu akan mengawalkan niatmu teriak Pak Mo Chian. Tubuhnya berkelebat. Telapak tangannya meluncur ke depan. He Mo Chian tidak mau ketinggalan, dia ikut-ikutan menyerang Kuan Tiong Liu. Wan Fe Yang cepat-cepat maju dan meluruskan lengannya mengadang kedua orang itu. Sepasang telapak tangan He Pais Yang mau tepat menghantam lengannya itu, tapi Wan Fe Yang sama sekali tidak apa-apa. Ciam Po berdua. Ada apa-apa kita bisa bicarakan baik-baik, katanya gugup. Bocah busuk teriak Pak Mo Chian. Berani benar kau mencampuri urusan kami berdua kalau kau benar-benar merasa dirimu hebat, kalahkan dulu kami berdua. Urusan ini biar kau yang selesaikan Wan Fe Yang menatap He Pais Yang mau secara bergantian. Kemudian dia beralih memandang Ye I Pe Isa dan Kuan Tiong Liu, lalu melihat telapak tangannya sendiri. Akhirnya dia menganggukan kepalanya, baik. Bo Am Pu terpaksa kurang ajar He Pais Yang mau saling lirik sekilas. Mereka tertawa dengan berdiri berdampingan, mereka menyerang Wan Fe Yang serentak. Mereka dapat menduga bahwa ilmu silat anak muda itu pasti cukup tinggi. Oleh karena itu, begitu turun dari tangan mereka segera mengerahkan tenaga sebanyak sepuluh bagian. Mereka berniat menyelesaikan pertarungan itu secepatnya dan meringkus Wan Fe Yang. Siapa sangka setelah bertarung sebanyak seratus jurus lebih, bukan saja mereka tidak berhasil meringkus Wan Fe Yang, malah ilmu anak muda itu tampaknya semakin sempurna. Bukan hanya He Pais Yang mau saja yang kebingungan, sampai-sampai Kuan Tiong Liu ikut menyaksikan jalannya pertarungan dengan Matthew, terbelalak. Selama ini dia sudah pernah dikalahkan dua kali oleh Wan Fe Yang. Terhadap ilmu yang dikuasai oleh anak muda itu, boleh dibilang dia cukup memahami kehebatannya. Tapi apa yang dilihat olehnya di depan Matthew sekarang, ilmu silat Wan Fe Yang bukan saja tidak punah malah lebih hebat beberapa kali lipat. Pada mulanya gerakan Wan Fe Yang memang agak kaku. Hal ini disebabkan oleh terlukanya dia di tangan Tokubuti sehingga ilmu silatnya punah selama beberapa waktu. Selama ini dia tidak pernah berlatih silat lagi. Bahkan ingatannya tentang gerak jurus-jurus juga harus diingatnya kembali. Namun setelah lewat beberapa saat, dia mulai terbiasa kembali. Itulah sebabnya orang yang tidak mengerti, mengira ilmu kepandainya telah mengalami kemajuan pesat. Padahal ilmunya masih yang itu-itu juga. Hanya tenaga dalamnya yang bertambah beberapa kali lipat. Sekarang tiba-tiba ilmunya sudah pulih kembali berkat soat lian yang ditelannya. Wan Fe Yang ibarat bocah kecil mendapatkan kembali mainannya yang sudah lama hilang. Semakin bertarung, dia semakin bersemangat. Sedangkan di pihak Hek Pai Siang Mo, berbeda lagi ceritanya. Semakin bertarung mereka semakin kewalahan. Makin lama hati mereka jauh semakin kecut. Beberapa kali mereka berusaha menggabungkan tenaga dan mengerahkan ilmu andalan mereka. Mereka bermaksud menggunakan ilmu Ping Hun Sin Kang, semacam ilmu yang mengerahkan tenaga dingin ke dalam lawan sehingga darahnya membeku. Beberapa kali mereka berhasil menghantam Wan Fe Yang dengan ilmu istimewanya itu, tapi tampaknya anak muda tersebut tidak terpengaruh sama sekali. Bahkan ada serangkum hawa dingin yang menolak lewat tubuh Wan Fe Yang, yang berbalik menyerang tubuh mereka. Tentu saja Hek Pai Siang Mo tidak tahu bahwa Wan Fe Yang telah menelan bunga soat lian yang dinginnya entah berapa kali lipat ilmu Ping Hun Sin Kang mereka. Tentu saja Wan Fe Yang tidak menunjukkan apa-apa terkena hantaman mereka, malah hawa dingin dalam tubuhnya segera menolak balik hawa dingin tersebut. Tiga ratus jurus telah berlalu. Tiba-tiba sepasang telapak tangan Wan Fe Yang melihat titik kekosongan di antara kedua iblis Sip Tam Putih itu, ia langsung mencengkeram pergelangan tangan Hek Pai Siang Mo. Sekejap kemudian dia melepaskannya kembali dan mencelat mundur beberapa depa. Terima kasih karena kedua Chiang Po telah mengalah, katanya dengan rendah hati. Hek Pai Siang Mo sampai terpaku sekian lama di tempatnya. Sejenak kemudian Hek Mo Chian berniat menyerang kembali, tapi ditahan oleh Hek Mo Chian. Iblis Sip Tam itu menghampiri Wan Fe Yang. Pahlawan memang lahir dari generasi muda. Orang Si Wan, Hek Pai Siang Mo mengaku bukan tandinganmu. Urusan ini biar kau saja yang selesaikan, Wan Fe Yang langsung menoleh kepada Kuan Tiong Liu. Kuan Heng, harap kau kembalikan kitab ilmu pusaka kedua Chiang Po ini mendengar ucapannya, bukan hanya Kuan Tiong Liu saja yang tertegun, bahkan Hek Pai Siang Mo juga kebingungan. Mereka benar-benar tidak menyangka penderian Wan Fe Yang begitu adil. Kuan Tiong Liu memerhatikan Wan Fe Yang sejenak. Akhirnya dia mengeluarkan selembar kulit kambing dari balik pakaiannya dan menyodorkannya ke arah Hek Pai Siang Mo. Pek Mo Chian menerima lembaran kulit kambing tersebut dan membentangkannya. Di atasnya terdapat tulis-tulisan kecil dengan huruf dan beberapa gambar yang aneh-aneh. Pek Mo Chian menganggukan kepalanya. Bagaimana dengan Yipe Isa tanyanya? Kuan Tiong Liu menatap ke arah Yipe Isa kilas kemudian menoleh kembali kepada Hek Pai Siang Mo. Cinta kasih kami sudah dalam, kami masih berharap agar kalian berdua orang tua akan merestuinya, kata Kuan Tiong Liu. Pek Mo Chian mendengus dingin. Kami tidak bertanya kepadamu. Yipe Isa, kau jawab sendiri. Yipe Isa langsung menjatuhkan diri berlutut di hadapan kedua iblis hitam putih. Harap suhu berdua maafkan murid yang tidak berbakti ini tanda seru wajah Pek Mo Chian langsung berubah. Dia tertawa dingin. Kalau begitu kau pun sudah mengambil keputusan untuk mengikutinya Yipe Isa mengalirkan air metu, tanpa menyaut. Kalau niatmu sudah demikian, kau dengar baik-baik. Mulai saat ini hubungankah sebagai murid dengan Hek Pai Siang Mo sebagai guru putus sampai di sini saja suhu tanda seru rata Pek Mo Chian mengibaskan lengan bajunya, kau tidak pantas memanggil kami dengan nama demikian lagi. Kami juga tidak pantas menerimanya, sindirnya ketus. Hek Mo Chian membalikan tubuhnya dan berjalan menghampiri Iwan Teiang. Dia berhenti di depan anak muda itu. Bocah Siwan, kau adalah orang yang berbakat tinggi dalam ilmu silat. Tetapi kau harus hati-hati terhadap manusia-manusia dunia Kangowi yang licik. Mereka bisa saja mencelakaimu, katanya dengan hati tulus. Dia mengedipkan matanya kepada Pek Mo Chian. Tubuh mereka mencelak dalam waktu yang bersamaan dan sebentar saja sudah menghilang dari pandangan. Wan Teiang menoleh kembali. Kebetulan Kuan Tiong Liu pun sedang memandangnya dua pasang metu saling menatap. Kuan Tiong Liu langsung memperdengarkan suara tertawa dingin. Biarpun kau sudah mengebah mereka dari sini, aku tetap tidak akan berterima kasih kepadamu Wan Teiang jadi terpana mendengar ucapannya. Kuan Heng, kau, kau tidak perlu memanggil aku semesra itu. Aku juga tidak mempunyai saudara yang kampungan sepertimu. Kuan Tiong Liu menoleh kepada Yei Peisa. Mari kita berangkat Wan Fei yang masih berdiri termangu-mangu setelah berjalan kurang lebih setengah. Yei Peisa masih menangis terus. Kuan Tiong Liu menghentikan langkah kakinya. Dia mengusap air metu yang mengalir di pipi Yei Peisa dengan lengan bajunya. Jangan sedih lagi, katanya menghibur. Suhu sudah tidak mengakui aku lagi, sahut Yei Peisa masih mengalirkan air mata. Bukankah lebih baik kalau ada aku yang mendampingimu? Kuanto aku, kau jangan tinggalkan aku Yei Peisa menyusupkan kepalanya ke dalam dada Kuan Tiong Liu. Jangan khawatir. Kemana pun aku pergi, aku akan membawamu serta, Metu Kuan Tiong Liu beredar. Untung saja kita sudah menghafal ilmu pusaka kedua suhumu itu lalu apa yang harus kita lakukan? Kelak kita harus mencari suatu tempat untuk tinggal sementara. Tunggu sampai aku berhasil mempelajari Ping Hun Sin Kang dan menyempurnakan Lok Jip Kiam Hoat yang sudah aku kuasai. Setelah itu baru kita pikirkan lagi apa yang akan kita lakukan, Bocah Si Wan yang menolong kita tadi, siapa dia sebetulnya diabukan orang baik-baik, Kening Kuan Tiong Liu bertauterat. Aku pernah mendengar bahwa ilmu silatnya sudah punah oleh Mit Kip Sin Kang milik Tokubuti. Tapi kalau melihat kenyataannya tadi, bukan saja ilmunya tidak punah, bahkan lebih hebat dari sebelumnya. Apakah dia mendapatkan mukjizat yang tidak terduga dari Metu Kuan Tiong Liu tebersit sinar dendam dan iri berita yang tersebar di dunia Kango bukan saja tepat, tapi juga cepat. Tentang ilmu silat Wan Feiyang yang sudah pulih kembali, bahkan sanggup mengalahkan Hek Pai Siang Mo sudah tersebar kemana-mana. Namun Tok Kuhang sama sekali tidak tahu. Karena selama hampir sebulan ini dia tinggal di gedung keluarga Lu. Maksudnya datang ke rumah Luang untuk mencari Wan Feiyang, tapi Wan Feiyang tidak ada. Luang sendiri tidak tahu kemana perginya anak itu. Tok Kuhang hanya meninggalkan pesan kepada Luang agar memberitahu Wan Feiyang bahwa dia datang mencarinya. Nanti setengah bulan kemudian dia akan datang lagi. Tok Kuhang memang datang kembali, malah beberapa kali. Namun dia tetap tidak bertemu dengan Wan Feiyang. Justru hubungannya dengan Luang semakin akrab. Akhirnya dia malah tinggal di rumah orang tua itu. Sebetulnya hal ini malah sebuah keuntungan bagi Luang. Tentu saja dia tidak tahu dengan adanya Tok Kuhang di rumah itu, mereka sekeluarga terhindar dari bencana kematian. Kalau tidak, Kong Sun Hang pasti sudah menyerbu gedung tersebut dan memaksa Luang mengatakan di mana soat lian dari pingsan itu. Apabila orang tua itu tidak bisa menjawab, sudah pasti tidak akan membunuhnya. Selama ini sikap Tok Kuhang terkenal tidak sabaran. Dengan menunggu sampai begitu lama di gedung keluarga Lu tanpa mengeluh, dia sendiri hampir tidak mengerti apa sebabnya. Apakah Wan Feiyang demikian berarti baginya? Ketika kesabarannya habis dan tidak sanggup menunggu lebih lama lagi, dia segera memohon diri kepada Luang. Baru saja dia meninggalkan gedung keluarga Lu tidak seberapa jauh, Wan Feiyang pun kembali. Mereka berjalan dari arah yang berlawanan. Tok Kuhang masih tidak menyadarinya. Dia berjalan tanpa semangat dengan kepala tertunduk. Tiba-tiba ada orang yang menyentuh bahunya. Tok Kuhang terkejut sekali. Telapak tangannya sudah siap menghantam. Ketika dia melihat orang yang menyentuhnya adalah Wan Feiyang. Siaoyang, sapa Tok Kuhang tanpa sadar. Hatinya tergetar. Wan Feiyang menatapnya lekat-lekat. Sudah berapa hari kau menunggu aku di sini tanyanya tiba-tiba. Kapan aku menunggumu Tok Kuhang mana mau mengaku? Dia merasa malu. Kemudian dia berbalik bertanya, Kau sendiri kemana saja begitu lama baru muncul lagi sebetulnya dengan mengajukan pertanyaan itu. Dia sendiri sama saja sudah mengakui bahwa dia sudah menunggu beberapa hari. Wan Feiyang paham sekali sifat Tok Kuhang. Dia tidak membongkar rahasia kebohongannya. Malah dia agak terharu. Beberapa hari ini, bagiku bagaikan hidup dalam mimpi, katanya. Pokoknya kau harus menceritakan semuanya kepadaku sampai hal sekecil-kecilnya, sahut Tok Kuhang. Bukankah hal itu sama saja dengan kau menyuruh aku bercerita sampai pagi menjelang aku tidak peduli kata Tok Kuhang sambil mendorong tubuh Wan Feiyang ke depan. Tentu saja Wan Feiyang tidak dapat menolak. Kedua orang itu berjalan di bawah mentari yang hampir tenggelam. Mereka sama-sama tidak menyadari bahwa tindakan mereka sudah di bawah pengawasan orang-orang Tok Kuhuti. Mereka masih bercakap-cakap dengan asik Tok Kuhuti sudah mengetahui peristiwa Wan Feiyang menelan Soat Lian tanpa sengaja. Dia juga sudah mendengar bahwa bukan saja ilmu silat anak muda itu sudah pulih kembali tetapi malah lebih hebat dari sebelumnya. Tempo hari memang mereka datang terlambat. Mereka tidak bertemu dengan orang-orang Xiao Ye Aukok, malah mereka bertemu dengan Tian Leong Xiang Jin. Pada saat itu Tian Leong Xiang Jin sudah sadar kembali. Dia memang terkena ilmu pembetot sukma hujan, tapi karena tepukan Fu Hiong Kun di belakang kepalanya, pengaruh ilmu pembetot sukma itu malah hilang seketika. Namun dia tetap tidak dapat mengingat urusan yang terjadi setelah dia terkena pengaruh ilmu iblis itu. Tok Kuhuti menggunakan segala care untuk memaksanya berbicara. Sampai-sampai hampir dia memutuskan seluruh hurat nadi di anggota tubuh Tian Leong Xiang Jin untuk menyiksanya agar mau berbicara. Setelah diperlakukan semena menedan tanpa perasaan oleh Tok Kuhuti, Tian Leong Xiang Jin hanya dapat mengatakan bahwa yang terakhir diingatnya adalah dia memasukkan Soat Lian tersebut ke dalam mulut seorang pemuda. Dia juga mengatakan bahwa belum tentu keterangannya benar karena dia hampir tidak dapat membedakan apakah benar-benar terjadi atau dalam mimpi saja. Ingatannya sadar sekilas ketika Fu Hiong Kun menghantam kepalanya, tapi hanya sekian saja. Bahkan bagaimana rupa Wan Fe Yang pun tidak dapat diingatnya kembali. Pertama-tama Tok Kuhuti tidak habis pikir siapa pemuda yang dimaksudkannya. Sampai di mendengar kabar tentang Wan Fe Yang yang berhasil mengalahkan Hek Pai Xiang Mo, dia segera sadar apa yang telah terjadi. Apalagi setelah mendapat laporan bahwa Tok Kuhang berada bersama-sama Wan Fe Yang, dadanya hampir meledak karena marah. Dia segera menurunkan perintah agar memanggil Tok Kuhang kembali ke kantor pusat Tok Kuhang yang menerima perintah itu tidak segera pulang. Malah beberapa anak buah Tok Kuhuti yang digotong pulang. Ketika ditanyakan, mereka serentak memberi jawaban bahwa Tok Kuhang tidak bersedia pulang. Mereka mencoba memaksa, tetapi mereka dipukul satu per satu oleh Wan Fe Yang dan diusir dari tempat itu. Tok Kuhuti marah sekali. Baru saja dia berniat menurunkan perintah agar Wan Fe Yang dibunuh, lalu Tok Kuhang diseret pulang untuk menerima hukuman sesuai peraturan yang berlaku, Tok Kuhang sudah muncul di depan pintu. Tadinya Tok Kuhang bersikeras tidak mau kembali ke Butibun, tapi Wan Fe Yang membujuknya. Dia tidak mau gadis itu menjadi buronan yang dikejar dan dianggap sebagai murid murtad. Lagi pula dia sendiri harus ke Butong San untuk menyelidiki siapa pembunuh Chi Xiong Tojin. Dengan demikian terpaksa dia harus berpisah untuk sementara dengan Tok Kuhang. Gadis itu masih mencoba bersikeras, tapi dalam keadaan seperti ini, dia terpaksa membenarkan saran Wan Fe Yang. Melihat kemunculan putrinya, Tok Kuhuti merasa kurang senang. Tapi dia tidak menunjukkan perasaannya dari luar. Diam-diam dia menurunkan perintah kepada semua anggota Butibun untuk menyelidiki jejak Wan Fe Yang. Wan Fe Yang menelan Soat Lian sehingga ilmunya pulih kembali. Hal ini memang diluar dugaan Tok Kuhuti, tapi sejak dia bertarung dengan Wan Fe Yang tempoh hari, dia sudah mengetahui bahwa anak muda itu mempunyai bakat yang tinggi untuk mempelajari ilmu silat. Sejak itu pula dia sudah merasakan bahwa Wan Fe Yang kelak akan menjadi duri dalam matanya, maka dia tidak segan-segan turun tangan keras terhadap anak muda tersebut. Dia menggetarkan uratna di seluruh tubuh Wan Fe Yang sampai sebagian besar putus dengan ilmu mitkip singkang miliknya yang juga pernah mengalahkan Chi Xiong Tojin tiga kali berturut-turut. Sampai saat ini mau tidak mau dia harus mengakui bahwa nasib Wan Fe Yang selalu beruntung. Menghadapi musuh setangguh ini, dia harus waspada dan hati-hati sekali, karena kadang-kadang kita bukan kalah oleh kepandayan seseorang, tapi kalah oleh takdir hidupnya yang bagus kabar memang meluas dengan cepat. Bahkan seluruh Butong San sudah mendengarnya. Tentu saja orang yang paling terkejut dan tergetar hatinya adalah Fugi Yok Su. Wan Fe Yang dilukai dengan ilmu mitkip singkang oleh Tokubuti dalam keadaan parah. Ilmu silatnya punah dan dia menjadi orang cacat. Tetapi sekarang bukan saja ilmunya sudah pulih kembali tetapi malah jauh lebih hebat dari sebelumnya. Wan Fe Yang malah sanggup mengalahkan Hek Pai Xiang Mo. Apakah dia sudah mempelajari Tian Can Kiat? Tapi siapa yang mengajarinya? Teringat akan hal ini yang mungkin saja terjadi karena anak muda itu selalu menemukan kejadian yang tidak terduga. Hati Fugi Yok Su rasanya hampir meledak karena marah. Sekali lagi dia membolak-balikan kitab berisi pelajaran Tian Can Kiat di ruang penyimpanan kitab, tapi tetap saja dia tidak berhasil menemukan apa-apa. Dalam keadaan murka, dia membuang kitab tersebut ke dalam tungku perapian. Sebentar saja kitab itu sudah terlalap api. Isinya langsung menjadi abu. Tapi tidak demikian dengan sampulnya. Hanya lapisan luarnya saja yang terbakar. Lapisan dalamnya entah terbuat dari bahan apa. Bukan saja tidak terbakar, malah mengeluarkan cahaya berkilauan. Fugi Yok Su sudah berniat meninggalkan ruangan penyimpan kitab tersebut, tiba-tiba matanya terbelalak menatap tungku perapian. Kecurigaan langsung menyelinap di dalam hatinya. Cepat-cepat dia mengeluarkan pedangnya dan mengungkit sampul kitab tersebut dari api yang membara. Dia melihat sampul tersebut penuh dengan tulisan-tulisan kecil. Setelah perhatikan dengan saksama, ternyata surat peninggalan Tio Sam Hong, pendiri Butong Pei, setelah berhasil berlatih Tian Kien Kiat dalam waktu 14 tahun, tanpa sengaja suatu hari melewati sebuah padang rumput yang luas dan menyaksikan seekor Raja Wali Sakti bertarung dengan seekor ular. Perhatian langsung terpusat penuh. Sekembali ke atas gunung, peristiwa itu bagai gambar hidup yang terus membayang di depan mata. Kemudian di dari pertarungan itu, terciptalah ilmu Tio Chow Acap Sasut, 13 jurus Raja Wali dan Ular. Ilmu ini tidak kalah dasyatnya dengan Tian Kien Kiat. Malah ada kesan lebih keji. Kalah digunakan pada orang yang susat, pasti akan mengerikan akibatnya, tapi dibuang pun sayang. Oleh sebab itu diambil keputusan untuk menyimpan ilmu ini dibalik sampul Tian Kian Kiat. Apabila ada yang menemukannya, maka dialah yang berjodoh mempelajari ilmu ini. Tapi ingat, kejahatan selamanya tidak pernah menang, Fugi Yok Su cepat-cepat membalikan sampul kitab Tian Kian Kiat tersebut. Ternyata sama dengan bagian depan sampul. Setelah terbakar terbukalah lapisan keduanya yang berisi teori ilmu Tio Chow Acap Sasut yang dikatakan dalam surat tadi. Tentu saja Fugi Yok Su senang sekali. Apalagi setelah mengetahui bahwa ilmu itu tidak kalah dasyatnya dengan Tian Kian Kiat, malah lebih keji lagi. Tepat pada saat itu, dia merasa ada angin yang lewat di sampingnya. Sebuah batu kecil dilempar dari luar melalui jendela. Fugi Yok Su langsung membalikan tubuhnya dan menyambut batu tersebut. Dia memandang keluar jendela. Dia melihat seseorang berpakaian hitam tersembunyi di atas pohon yang rimbon dan sedang menggapaikan tangan kepadanya, Han Tiong. Apakah telah terjadi sesuatu hal lagi di dalam Xiaoye Aukok? Bayangan manusia tanpa wajah langsung melintas di depan matanya. Cepat-cepat dia masukkan rahasia ilmu yang ditemukannya ke dalam balik pakaiannya. Tubuhnya melesat menerobos dari jendela dan sebentar saja dia sudah berada di kejauhan manusia berpakaian hitam itu terus berlari dengan diikuti oleh Fugi Yok Su ke bagian belakang gunung Butong San. Akhirnya dia menghentikan langkah kakinya. Apa sebetulnya maksudmu bentak Fugi Yok Su? Dia marah sekali. Karena sebelumnya manusia tanpa wajah tidak pernah berbuat demikian. Manusia berpakaian hitam itu segera melepaskan kain penutup wajahnya. Futo aku, ini aku ternyata dia adalah Wan Fe Yang. Fugi Yok Su tentu saja terkejut setengah mati. Kau tanda tanya sekian lama tidak bertemu, entah bagaimana kabar foto aku sekarang tanya Wan Fe Yang sopan. Untung masih belum mati Fugi Yok Su menenangkan hatinya. Apa maksud kedatanganmu kali ini aku memang sengaja datang untuk menemui foto aku. Hanya engkau yang masih memercayai ku, Wan Fe Yang menarik napas panjang. Aku benar-benar di fitnah. Ciyang Bunjin bukan mati di tanganku. Ketika aku menemukannya, Ciyang Bunjin sudah sekarat. Sayangnya dia tidak sempat lagi memberitahu kepadaku siapa orang yang demikian kejitu, diam-diam Fugi Yok Su tertawa dalam hati. Kalau mendengar ucapan Wan Fe Yang, dia sama sekali tidak usah khawatir. Anak muda ini pasti belum tahu apa-apa. Tapi dia memang pandai menyembunyikan perasaannya. Setelah mengenalmu sekian lama, aku juga tidak percaya kau adalah jenis manusia seperti itu. Dia ikut-ikutan menarik napas panjang. Sayangnya orang lain tidak ada yang mau percaya, asal foto aku bersedia menjelaskan semuanya di depan para murid Butong, menjelaskan apa maksudmu. Hati Fugi Yok Su tergetar kembali. Maksud Siow Te, sebagai Ciyang Bunjin Butong Pei generasi sekarang tentu para murid Butong memercayai ucapanmu. Asal foto aku menyatakan yakin bukan aku yang membunuh Ciyang Tojin, tentu mereka tidak berani menuduhku lagi, aku rasa percuma saja, Fugi Yok Su menggelengkan kepalanya. Hatinya tenang kembali. Tapi, foto aku kan sudah menjadi Ciyang Bunjin sekarang, justru itulah aku harus mematuhi peraturan yang berlaku. Kau harus ikut dulu denganku, baru nanti kita buktikan apakah kau bersalah atau tidak. Sahut Fugi Yok Su sambil turun tangan secepat kilat. Telapak tangannya sudah mengancam bagian berbahaya tubuh Wan Fe Yang. Meskipun Wan Fe Yang sama sekali tidak menyangka, tapi telinganya sangat peka. Sedikit tembusan angin saja, kakinya sudah bergeser dan luput dari serangan Fugi Yok Su. Pemuda berhati keji dan licik itu mana mau menyudahi begitu saja. Tubuhnya bergerak dengan gesit. Sepasang telapak tangannya terulur dan menghantam ke kiri serta kanan. 15 kali berturut-turut dia mengerahkan ilmu Pik Lek Chiang, selain itu dia masih juga sempat menimpukan senjata rahasia ke arah Wan Fe Yang. Kakinya melangkah dengan gerakan Hu Hun Cong, hampir seluruh ilmu Butong Liu Kyat dimainkannya sekaligus. Wan Fe Yang juga tidak kalah cepat. Satu demi satu serangan itu berhasil dihindarinya. Setelah menerima seratus lebih serangan Fugi Yok Su, tiba-tiba pergelangan tangan Wan Fe Yang memutar. Dengan gerakan secepat kilat, telapak tangannya sudah dikembangkan dan menempel di bagian punggung Fugi Yok Su. Tentu saja Fugi Yok Su terkejut setengah mati. Tapi Wan Fe Yang bukan saja tidak menghantamkan telapak tangannya, dia malah melepaskannya. Kalau aku memang pembunuhnya, saat ini aku tentu akan membunuh Futo Ako sekalian. Fugi Yok Su terkejut sekaligus marah. Tapi dia menahan hatinya untuk tidak menunjukkan perasaan apa-apa. Ternyata kau memang seorang laki-laki sejati, katanya dengan nada lembut. Baru saja ucapannya selesai, dari kejauhan sudah terdengar suara bising langkah kaki dan suara pembicaraan orang ramai. Rupanya suara pertarungan mereka sempat terdengar oleh beberapa murid Butong yang sedang meronda. Kemudian sinar lentera mulai terlihat. Metu Fugi Yok Su bersinar terang. Saat kita sama sekali tidak mempunyai bukti yang menguntungkan dirimu. Meskipun aku percaya padamu, tapi di hadapan sesama saudara seperguruan, aku juga belum bisa membelamu. Lebih baik kau menyembunyikan diri untuk sementara. Masalah ini pasti akan ku perhatikan baik-baik. Apalagi aku sudah mendapatkan bukti yang menyatakan kau tidak bersalah, aku pasti akan memberitahu dirimu, tapi bagaimana membuktikan bahwa aku memang tidak bersalah tentu kalau kita sudah menemukan pembunuh yang sebenarnya. Dengan demikian, segala tuduhan yang jatuh kepada dirimu tentu akan beres seketika, kata Fugi Yok Su cerdik. Wan Tei yang hanya dapat menarik napas panjang. Dia melesat secepat kilat meninggalkan tempat itu. Dalam waktu yang singkat Gi Song dan Chang Song sudah sampai di hadapan Fugi Yok Su. Melihat Chiang Bun Jin-nya berdiri dengan termangu-mangu, mereka merasa heran. Apakah barusan Chiang Bun Jin sedang berlatih lemu? Soalnya kami mendengar suara pertarungan, tanya Chang Song. Fugi Yok Su menggelengkan kepalanya, tidak. Kita kedatangan musuh, siapa tanya Gi Song panik. Wan Tei yang sahut Fugi Yok Su sepatah demi sepatah. Setiap orang yang di sana mendengarkan dengan metu, terbelalak. Tidak ada satupun yang tidak terkejut. Untung saja dia cepat-cepat kabut. Kalau tidak, hektometer, dia berhenti sejenak. Semua orang dengarkan baik-baik. Kali ini Wan Tei yang menyelingap ke Butong San, tujuannya masih belum jelas. Kalau ada yang memergoki dia, jangan sekali-kali membiarkan dia lolos. Kalian harus waspada dan kompak agar musuh besar yang satu ini dapat kita tumpas. Ucapan yang satu ini mungkin baru benar-benar keluar dari hatinya yang paling dalam pada hari kedua tengah malam. Ternyata Wan Fei yang datang lagi ke Butong San. Kali ini dia malah menyelingap ke Gua Gitong. Tempat itu merupakan sebuah gua yang besar di mana jenazah para angkatan tua dan Chiang Bun Jin generasi sebelumnya dimakamkan. Wan Fei yang menyalakan Hyo dan Li Lin yang dibawanya. Dia menyembah di hadapan papan nama Chi Xiong To Jin. Hal ini sudah terduga dalam hati Fugi Yok Su. Dia yakin Wan Fei yang pasti akan berziarah di hadapan Abu Chi Xiong To Jin. Tapi dia tidak mengatakan hal kepada siapapun. Hanya mempersiapkan penjagaan di sekitar tempat itu. Begitu Wan Fei yang muncul, jejaknya sudah ketahuan. Lewat kode-kode Sandi, para murid Butong Pei segera berkumpul di Gua Gitong. Ketika Wan Fei yang sudah selesai bersembahyang dan keluar dari gua tersebut, dia sudah terkepung oleh para murid Butong. Lentera memancarkan cahaya terang-benerang. Belum lagi obor yang dibawa sebagian besar murid Butong. Tujuh orang tosu yang membentuk Jit Sing Kiam Cheng langsung mengurungnya. Pada waktu inilah Gisong dan Chang Song baru menampakkan diri. Wan Fei yang, kau sudah terkurung oleh Sing Kiam Cheng, meskipun tubuhmu tumbuh sayap sekarang, kau tetap tidak bisa meloloskan diri lagi bentak Gisong dengan keyakinan penuh. Nada suaranya bahkan tegas sekali. Kau benar-benar sudah makannya liharimau. Masih berani datang ke Butong San Sahut Chang Song yang tidak pernah mau kalah. Aku tidak membunuh siapapun. Kalian jangan main tuduh saja. Semua ini hanya fitnahan belaka tanpa hujan tanpa angin, Wan Fei yang langsung memelah dirinya sendiri. Fitnah? Apa buktinya? Coba keluarkan tentu saja aku mempunyai bukti yang kuat, sekali lagi Wan Fei yang menyerocos tanpa sadar. Aku tidak mungkin membunuhnya karena Chiang Bun Jin adayah. Tiba-tiba dia teringat bahwa hal ini adalah rahasia besar yang menyangkut nama baik Chi Xiong To Jin, walaupun ayahnya itu sudah tiada. Dia tidak jadi mengatakannya. Chiang Bun Jin adalah apa desak Gisong? Mulut Wan Fei yang terbuka tapi dia tidak sanggup mengatakannya. Chang Song tertawa dingin. Biar aku yang mengatakannya saja, bagaimana? Karena Chiang Bun Jin adalah duri dalam mataku, sehingga aku terpaksa membunuhnya meskipun tidak mau. Iya bukan-bukan, bukan begitu persoalannya, sejak kecil Wan Fei yang memang tidak pandai berkata-kata. Meskipun pada dasarnya dia adalah seorang anak yang cerdas. Semakin diritekan dia semakin gugup. Masih membantah? Dia tidak sudi menerimakah sebagai murid. Malah dia menghukumu memiku lahir dari bawah sampai ke atas gunung. Tentu dianggiam kau membencinya bukan Wan Fei yang tidak diberi kesempatan untuk berbicara. Namun dia juga tahu, menghadapi manusia seperti Gisong dan Chang Song berbicara pun tidak ada gunanya. Akhirnya dia hanya dapat menarik napas panjang. Taruh kata kau membenci Cisong Suheng mungkin kami masih dapat mengerti. Tapi apa kesalahan Yan Suheng dan Wan Ji kepadamu sehingga kau melenyapkan mereka juga? Manusia seperti engkau ini benar-benar binatang bentak Gisong selanjutnya dengan ada parau. Tampaknya dia benar-benar marah. Kali ini giliran Wan Fei yang yang bagaikan tersambar petir. Matanya membelalak. Yan Supek dan Wan Ji juga sudah mati tanyanya kurang percaya dengan pendengarannya sendiri. Bagaimana kera kematian mereka masih bersandiwara? Tampaknya kulitmu kamu juga cukup tebal. Maju pedang Gisong diangkat tinggi. Tujuh murid butong segera menerjang. Barisan Jitling Kiam Cheng dikerahkan. Cahaya pedang beterbangan dan berkilatan. Bayangan tubuh berkelebat membentuk ratusan bayangan. Wan Fei yang menarik napas perlahan. Kakinya mengambil kuda-kuda kemudian tubuhnya melesat. Tempo hari, demi menolong Toku Hong, Cishong Tojin sudah pernah mengajarkan Wan Fei yang kera memecahkan barisan Jit Sing Kiam Cheng. Daya ingatannya sangat baik dan ilmu ginkangnya juga tinggi sekali. Setiap kali kakinya bergeser, selalu berpijak pada tempat yang tepat. Meskipun serangan ketujuh batang pedang dari tujuh orang Tosu itu sangat gencar, tapi tidak sampai membahayakan dirinya. Bahkan menyentuhnya saja pun tidak. Semakin diperhatikan, hati Gisong dan Changsong semakin kecut. Tanpa sadar jarak mereka semakin dekat merapat. Tubuh Wan Fei yang berkelebat lagi beberapa kali. Akhirnya ia sudah menerobos keluar dari barisan Jit Sing Kiam Cheng. Tahan terdengar bentakan suara yang memecahkan keheningan malam. Akhirnya Fugi Yok Su memunculkan dirinya juga. Sebetulnya sejak tadi dia mengintip dari kegelapan. Seandainya barisan Jit Ling Kiam Cheng dapat menahan Wan Fei yang atau membunuhnya apabila perlu, dia pasti tidak akan berteriak dan memunculkan diri pada saat ini. Sekarang dia berteriak menghentikan pertarungan itu. Hal ini disebahkan karena Jit Sing Kiam Cheng tidak bisa lagi menahan Wan Fei yang. Dengan kata lain, teriakannya tadi sebenarnya sia-sia belaka. Kembali kau datang menimbulkan gara-gara teriaknya pura-pura marah besar. Matanya mendelik dan jari tangannya menuding Wan Fei yang. Foto aku, aku hanya datang bersembah yang di depan abu jenazah Chiang Bun Jin. Sama sekali tidak ada maksud lainnya, Wan Fei yang menarik napas panjang. Kemudian dia melanjutkan lagi kata-katanya. Benarkah Supek dan Wan Ji sudah mati sudah tahu pura-pura tanya. Mereka pasti mati di tanganmu bentak gisong. Sejak meninggalkan Bu Tong San, aku tidak pernah bertemu lagi dengan mereka, kata Wan Fei yang menjelaskan. Gisong tertawa dingin. Chiang Bun Jin sendiri yang mengatakannya. Mungkinkah dia berbohong sindirnya tajam? Mendengar kata-kata Gisong si tua bangka, hati Fugiok Su langsung menjerit. Selaka ternyata Wan Fei yang membalikan tubuhnya dan mendesaknya. Futo Ako, sebetulnya bagaimana kejadiannya pikiran Fugiok Su bekerja cepat. Begini, beberapa waktu yang lalu, di dunia Kang Oung tersiar berita bahwa ada orang yang melihat kau berjalan bersama mahluk tua yang dulu terkurung dalam telaga dingin di luar kota dekat Kian Weipiau Kiyok. Aku bersama Yan Supek beserta Wan Ji segera menyusul. Namun aku terpancing oleh musuh ke tempat lain. Tau-tau Yan Supek dan Wan Ji sudah dicelakai orang lalu di mana kau menemukan mayat mereka tanya Wan Fei yang kembali. Aku tidak berhasil menemukannya. Tapi dari robekan baju Yan Supek dan dompet kecil milik Wan Ji yang terdapat di permukaan sungai, aku yakin mereka tentu sudah mengalami hal yang tidak diinginkan, Wan Fei yang menggelengkan kepalanya. Kalau tidak menemukan mayatnya, Yan Supek dan Wan Ji belum tentu sudah mati. Andai kata benar, urusan ini tidak ada hubungannya denganku. Apabila aku benar-benar telah membunuh mereka, tidak mungkin aku begini bodoh untuk naik lagi ke Butong San dan membiarkan diriku terperangkap, kata-katanya memang beralasan. Tanpa sadar sebagian besar murid Butong menganggukan kepalanya dengan diam-diam. Bahkan Gi Song dan Chang Song pun memperlihatkan keraguan di wajahnya. Orang yang membunuh ataupun mencelakai mereka tentu merupakan orang yang sama dengan pembunuh Chiang Bun Jin. Aku harus menemukan pembunuh ini dia membalikan tubuhnya menghadap Fugi Ok Su. Futo aku dapatkah kau mengatakan di mana Yan Supek dan Wan Ji dicelakai? Bagus! Aku akan menggunakan kesempatan ini memancing kau masuk ke dalam Xiao Ye Aukok, pikir Fugi Ok Su dalam hatinya. Dia langsung mengambil keputusan. Kau bisa datang ke dusun Saho Cheng, Kian Wei Piao Kiok dan menemui Kim Tocong Piao Tau, katanya. Wan Fe I yang menganggukan kepalanya. Ia langsung membalikan tubuh dan melangahkan kakinya, tapi dia dipanggil kembali oleh Fugi Ok Su. Aku memberimu waktu tiga bulan untuk membawa pembunuh itu ke Butong San Wan Fe I yang memandangnya dengan terharu. Terima kasih, Futo Ako, dia meneruskan langkah kakinya lagi. Gi Song segera menggetarkan pedangnya dan mengadang. Ingin kabur? Tidak begitu mudah bentaknya garang. Wan Fe I yang tidak memedulikannya. Tubuhnya melesat dengan kecepatan tinggi. Bagai sebatang anak panah yang sedang meluncur. Para murid Butong yang memandang kepergiannya, tidak ada satupun yang tidak mengeluarkan seruan terkejut. Meskipun wajah Gi Song tidak menampilkan perasaan apa-apa, tapi melihat kehebatan Wan Fe I yang hatinya rada tergetar. Mana berani lagi dia mengejar setengah kentungan kemudian, seekor merpati pos terbang dari kamar Fugi Ok Su. Tujuannya sudah pasti Xiaoye Aukok. Meskipun ilmu silat Wan Fe I yang sangat tinggi, namun di dalam Xiaoye Aukok ada hujan, angin, kilat, geledek ditambah lagi tianti. Mereka merupakan pentolan-pentolan dunia Kang Wui yang telah malang melintang selama puluhan tahun. Setelah menerima berita tersebut, mereka pasti akan mempersiapkan segalanya untuk menyambut kedatangan Wan Fe I yang. Fugi Ok Su tidak percaya kalau anak muda itu tidak terjebak dalam perangkapnya. Sedangkan Yang Chong Tian yang jauh lebih pengalaman saja masih kena terjebak oleh tipu daya mereka. Tampaknya keberangkatan Wan Fe I yang kali ini, lebih banyak celakanya daripada selamatnya pada saat ini Fu Hiong pun sudah kembali ke Xiaoye Aukok. Kecuali Xiaoye Aukok, dia memang tidak mempunyai tujuan yang lain lagi. Berkelana di dunia Kang Wung terlalu lama juga membuatnya jenuh. Ketika ditanyakan hasilnya pada waktu mengejar Tian Leong Xiang Jin. Dia hanya mengatakan bahwa belakangan dia kepergok oleh Cibu Kim Ho An, lalu Soat Lian itu terpaksa diserahkannya kembali kepada orang itu. Cibu Kim Ho An sudah mati. Bahkan tidak ada saksi kecuali Wan Fe I yang. Dia tidak yakin bahwa orang-orang Xiaoye Aukok akan menemukan mayat Cibu Kim Ho An luci. Hujan, angin, kilat, dan geledek tidak begitu percaya akan keterangan Fu Hiong kun. Tapi karena ada Tian Ti di sana, mereka tidak berani banyak bertanya. Tian Ti sendiri juga kurang senang. Tetapi dia tidak menyalahkan Fu Hiong kun. Dia hanya memakai luci panjang lebar. Terhadap cucu perempuannya yang satu ini, dia benar-benar sayang sekali. Seluruh kemarahannya sudah pasti disalurkan pada diri Yan Chong Tian. Pecutnya disabatkan dengan sekuat tenaga. Habislah kulit tubuh Yan Chong Tian sampai pecah dan berlumuran darah. Sampai saat ini, entah sudah berapa banyak penderitaan dan siksaan yang dialaminya. Tapi sedikitpun dia tidak mengeluarkan suara rintihan apalagi memohon ampun. Meskipun Tian Ti berharap sekali tidak akan berteriak histeris dan menjerit ketakutan seperti apa yang terjadi dengannya waktu terkurung di telaga dingin, tapi Yan Chong Tian tetap mengigit bibirnya rat-rat sehingga berdarah. Orang itu tetap tidak bersuara. Akhirnya Tian Ti kewalahan dan kehabisan akal. Kalau sudah begitu, dia akan seperti anak kecil yang merengek dan mengentakan kakinya dengan kesal. Sebetulnya Fuhyong Kun tidak sampai hati melihat penderitaan Yan Chong Tian, tapi dia tidak menemukan akal untuk menolongnya keluar dari tempat itu. Ilmu silatnya sangat rendah. Mana mungkin dia sanggup menggotong seorang bertubuh tinggi besar seperti Yan Chong Tian dan melarikan diri siang dan malam. Pasti dalam waktu sekejap mereka akan menemukannya. Dan apabila terjadi demikian, Fuhyong Kun tidak berani membayangkan akibat yang akan diterimanya bersama Yan Chong Tian. Jangan-jangan dia malah memercayai kematian orang tua itu. Dia hanya bisa mengendap-endap ketika tidak ada seorang pun dalam Xiaoyao Kok dan mengantarkan makanan atau sedikit obat-obatan untuk dimakan dan diminum oleh Yan Chong Tian. Mungkin inilah salah satu faktor mengapa Yan Chong Tian masih hidup sampai saat ini. Seluruh Xiaoyao Kok kembali tenggelam dalam ketenangan. Sampai surat yang dikirim Fugiyok Su tiba, baru mereka mengadakan persiapan dan sibuk tidak keruan. Setelah selesai mengadakan pertemuan, seluruh anggota Xiaoyao Kok sibuk dengan tugasnya masing-masing. Hanya Fuhyong Kun yang merupakan kekecualian. Hujan, angin, kilat maupun geledek tidak ingin Fuhyong Kun ikut campur dalam urusan ini. Sedangkan Tian Ti sendiri takut Fuhyong Kun akan menemukan bahaya. Dia juga tidak merasa perlunya turut campur Fuhyong Kun dalam urusan ini. Dengan kata lain, dia setuju dengan usul hujan, angin, kilat, dan geledek. Tentang Soat Lian yang menurut Fuhyong Kun telah diambil kembali oleh Lu Chi, Tian Ti sebetulnya curiga juga. Oleh karena itu, masalah meringkus dan menjerbak Wan Fe Yang, dia tidak mengatakan apa-apa. Pokoknya seperti tidak ada masalah yang terjadi dalam Xiaoyao Kok. Tapi pada dasarnya Fuhyong Kun adalah seorang gadis yang cerdas. Meski hujan, kilat, angin, dan geledek bahkan Tian Ti tidak pernah menunjukkan apa-apa di hadapannya, tapi dari gerak-gerik para anggota Xiaoyao Kok yang keluar masuk dengan tergesa-gesa, beberapa kali lihat saja, Fuhyong Kun sudah curiga. Dia tidak berkata apa-apa. Kelakuannya setiap hari diam-diam saja. Namun dibalik ketenangannya, dia memerhatikan gerak-gerik Tian Ti dan keempat bawahannya dengan saksama. Sampai suatu hari dia melihat kelima orang itu keluar bersama-sama. Hatinya semakin waspada. Xiaoyao Kok adalah tempat yang terpencil. Kecuali Yan Chong Tian, belum pernah ada orang yang berhasil menemukan tempat ini. Sedangkan Yan Chong Tian saja dijebak oleh Fugi Yok Su. Ditilik dari keadaannya, Tian Ti dan anak buahnya pasti sedang menghadapi seorang musuh tangguh. Dan mereka tidak membawa perbekalan apa-apa. Hal ini membuktikan bahwa tujuan mereka pasti tidak seberapa jauh. Siapakah orangnya yang begitu menggetarkan hati Tian Ti dan rombongan sehingga mereka harus menghadapinya bersama-sama? Fuhyong Kun langsung teringat akan Wan Feiyang. Mungkinkah Wan Feiyang telah membaca surat yang ditinggalkannya lalu pergi mencari Fugi Yok Su? Lalu abangnya yang licik itu kembali menjalankan siasat menjebaknya ke Xiaoyao Kok? Kecerdasan Fuhyong Kun tidak perlu diragukan lagi. Meskipun dugaannya tidak 100% tepat, tapi sebagiannya memang hampir benar. Hanya saja untuk sesaat dia tidak tahu apa yang harus dilakukannya belum lagi Wan Feiyang sampai ke Tian Wei Itiao Kiok, dia sudah bertemu dengan orang yang ingin dicarinya. Siapa lagi kalau bukan Sumahang yang merupakan anggota Xiaoyao Kok juga. Sumahang mengiringi kereta kawalan yang berjalan ke arah Wan Feiyang. Panji bertuliskan Tian Wei Itiao Kiok yang sangat mencolok sudah berkibar-kibar dari kejauhan. Mana mungkin Wan Feiyang tidak melihatnya? Wan Feiyang yang lugu itu sama sekali tidak curiga. Dia malah memuji dirinya yang sangat beruntung dan bernasib baik. Sumahang pura-pura sibuk memerintahkan ini dan itu. Tapi tak kalah mendengar bahwa Wan Feiyang datang untuk menyelidiki kematian Yan Chong Tian serta Wan Ji, dia langsung meninggalkan kereta kawalannya begitu saja dan mengantarkan Wan Feiyang ke tempat di mana Yan Chong Tian dan Wan Ji menginap. Tentu saja semuanya hanya permainan Sumahang yang sudah diberi petunjuk oleh Tian Ti. Penginapan itu tidak seberapa besar. Sumahang mengajak Wan Feiyang ke sebuah kamar yang terletak di bagian timur penginapan tersebut. Wan Tai Hiap, sapa Sumahang sambil mempersilahkan Wan Feiyang duduk. Apakah Chiang Bun Jin sudah menerima kabar dari anak buah kami? Kabar apa tanya Wan Feiyang tidak mengerti. Anak buah kami sudah menemukan mayat Yan Supek dan Lun Wan Ji Suci, kata Sumahang dengan wajah sendu. Hah Wan Feiyang benar-benar terkejut. Hilanglah harapannya bahwa ada kemungkinan Yan Chong Tian serta Lun Wan Ji masih hidup. Di mana mayat mereka sekarang kalau Wan Tai Hiap tidak lelah, mari Xiao teantarkan sekarang juga, kata Sumahang pura-pura tulus. Tentu saja Wan Feiyang tidak merasa lelah lagi. Dia ingin melihat mayat Yan Chong Tian dan Lun Wan Ji sekarang juga tempat itu letaknya tidak seberapa jauh. Merupakan sebuah gedung kosong yang tidak terurus. Kedua peti mati ini seharusnya diantarkan ke Butong San kemarin. Tapi karena anak buah yang bekerja di Piau Kio kami rata-rata penakut, apalagi Butong San sendiri masih dalam suasana berkabung dan orang-orang Xiao Ye Aukok berkeliaran di mana-mana, terpaksa diletakkan di sini untuk sementara, kata Sumahang. Tentu saja Wan Feiyang percaya penuh apa yang Sumahang katakan. Dia juga tidak bertanya mengapa mayat Yan Supeknya serta Lun Wan Ji sudah dimasukkan ke dalam peti sebelum dilihat oleh Chiang Bun Jin Butong Pei. Tapi dia berpikir mungkin karena mayat mereka sudah terlalu rusak sehingga mengeluarkan bau busuk dan harus dimasukkan secepatnya. Oleh karena itu juga dia tidak berjaga-jaga terhadap kedua peti mati tersebut. Tangannya merabah kayu peti mati. Terbayang olehnya wajah Yan Chong Tian yang berwibawa namun berhati wulas asih. Sekarang mereka sudah dipisahkan oleh dua dunia yang berbeda. Biar bagaimanapun, perlakuan Yan Chong Tian selama dia berada di Butong San terhitung boleh juga. Apalagi Lun Wan Ji. Gadis itu yang paling sering membelahnya. Senyuman yang lembut, ucapannya yang selalu menyentuh. Satu per satu terbayang kembali dilubuk hatinya. Tanpa sadar Wan Feiyang menarik napas panjang. Pada saat itulah, tutup peti tiba-tiba terbuka. Serangkum asap beracun memancar dari dalamnya. Wan Feiyang berseru terkejut. Dia bergulingan di atas tanah. Kebetulan sebatang golok meluncur keluar dari dalam peti mati, maka dia pun terhindar. Meskipun gerakannya cukup cepat, tapi dia sempat menghirup asap beracun dalam jumlah yang cukup banyak. Kepalanya terasa pusing, matanya berkunang-kunang seketika. Dalam waktu yang bersamaan, peti mati kedua pun tersingkap. Hujan mencelat ke udara. Sepasang tangannya mengibas. Sekumpulan jarum beracun melesat keluar. Dengan bertumpu tanah, Wan Feiyang kembali menggelinding di atas tanah. Baru saja ia berusaha bangkit, dari kerumunan pohon dan gerombulan semak-semak meluncur sebatang pedang yang bercahaya bagai kilat. Angin pun menyusul melayang turun dari atap gedung itu. Sepasang lengan bajunya mengembang mengadang jalan pergi Wan Feiyang. Dengan nekat anak muda itu menerobos dalam kibasan lengan baju angin, kemudian dia menggeser sedikit untuk menghindari serangan pedang kilat, lalu melesat ke arah timur. Dari balik dinding taman yang tinggi berhamburan puluhan manusia berpakaian hitam. Mereka seperti puluhan batang anak panah meluncur mengejar Wan Feiyang. Anak muda itu mulai kelabakan, dia memblok ke kanan. Tapi pada saat itu juga, hujan, angin, kilat, dan geledek sudah menyusul tiba dan langsung mengetungnya. Suara tawa terbahak-bahak berkumandang memecahkan keheningan yang mencekam. Tianti melayang turun dari atas sebatang pohon yang lebat. Dengan diam-diam Wan Feiyang mengumpulkan hawa murninya dengan maksud menekan asap beracun yang terhirut olehnya tadi. Jitsing Kiam Cheng dari Butong Pei tidak sanggup menahanmu. Bagaimana kalau kau coba barisan hujan, angin, kilat, dan geledek dari Siowye Aukotianti berkata dengan nada mengejek. Rupanya kau Wan Feiyang baru melihat jelas siapa yang ada di hadapannya. Mengingat kebaikanmu mengantarkan makanan untukku selama terkurung dalam telaga dingin, Maka, Wan Feiyang, aku akan membiarkan mayatmu dalam keadaan utuh apa yang telah kau lakukan terhadap Yan Supek dan Lun Wan Ji yang Congtian telah mengurung aku dalam telaga dingin selama 20 tahun. Kalau aku membunuhnya begitu saja, bukankah kebencian dalam hati ini tidak dapat tersalurkan Wan Feiyang tertegun. Kalau begitu Yan Supek belum mati. Wan Ji dia, lebih baik kau urus dulu dirimu sendiri. Sekarang kau sudah menghirup asap beracun. Lagi pula terkurung dalam barisan hujan, angin, kilat, dan geledek. Mungkin ada baiknya kau bunuh diri saja, daripada merasakan sakit dan penderitaan sebelum dibunuh Wan Feiyang tidak menyaut. Dia masih berusaha mendesak keluar racun dalam tubuhnya. Melihat keadaan anak muda itu, Tianti segera mengibaskan tangannya. Barisan hujan, angin, kilat, dan geledek segera dikerahkan. Golok geledek menyerang dengan gencar. Pedang kilat mempunyai jurus-jurus yang keji. Jarum hujan penuh dengan racun jahat, sedangkan kibasan lengan baju angin bagai sebilah pisau yang tajam. Wan Feiyang sudah menghunus pedangnya. Dia menjalankan jurus leonggi kiam hoat dan menerobos dalam kelebatan barisan hujan angin kilat dan geledek. Asap beracun dalam dirinya mulai bekerja. Semakin bertarung, rasa pusing di kepalanya semakin terasa. Dia sadar kalau begini terusnya akan mati dalam barisan tersebut. Oleh karena itu, dia segera mencari kesempatan yang baik. Ketika lengan baju angin berkibas, dia menerjang dengan nekat dan melesat keluar mengikuti dorongan angin kibasan lengan baju itu. Ilmu meringankan tubuh Wan Feiyang memang tinggi sekali. Gerakannya demikian cepat dan tidak terduga sama sekali. Bukan angin saja yang terkesima, bahkan ketiga orang lainnya juga ikut terpana. Tidak satu pun dari mereka yang sempat mencegah. Tianti yang menyaksikan dari samping langsung membentak lantang. Gerakan tubuhnya bagaikan kuda terbang menerjang tiba. Sepasang telapak tangannya mengancam kepala Wan Feiyang. Anak muda itu menggerakan pedangnya ke kanan dan menyusup ke antara sepasang telapak tangan Tianti. Tubuhnya membungkuk kemudian berkelebat. Sekejap metu dia sudah sampai di bawah dinding yang tinggi. Manusia-manusia berpakaian hitam langsung menyerangnya dengan anak panah. Tidak satu pun yang sempat menyentuh tubuh Wan Feiyang. Mereka meraung kalap. Masing-masing menghunus golok dan melayang turun. Pedang Wan Feiyang digetarkan. Dua manusia berpakaian hitam rubuh seketika. Sekali lagi dia menusukannya ke arah kiri. Seorang lagi tertancap dadanya. Telapak tangan kirinya ikut menghantam seorang lawan yang menerjang tiba.